Intro Di tengah rai bisnis lamanya sebagai seorang pengusaha kayu terkena imbas pandemi covid-19 membuat ibu tiga orang anak di kota kediri Jawa Timur ini akhirnya banting setir menggeluti dunia baru pada sektor UMKM Memanfaatkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki Hajah Maimunah Arajurmiati, 56 tahun, warga Kelurahan Pakun dan Kecamatan Pesantret ini sukses bersama usaha barunya yakni membuat sabun cair Dari hanya sekedar iseng membuat sabun dalam skala kecil kini setelah dicoba dipasarkan, permintaan konsumen semakin banyak dan dalam sebulan, omset bisa mencapai 10 juta rupiah Panggil saja Bunda Mai, kini usahanya telah berkembang ke berbagai daerah Sabun cair dengan brand Roket ini diproduksi di Perumahan Cahaya Permata Blok 12 No.11, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri Berbagai jenis sabun diproduksi oleh Bunda Mai mulai dari sabun cuci tangan, sabun cuci piring, dan sabun pembersih lantai Berbagai aroma bisa menjadi pilihan seperti pada produk sabun cuci tangan dan pembersih lantai ini ada aroma lemon, lavender, apel, dan strawberry Semua pengerjaan dikerjakan secara manual dari bahan teksapon NSS dan bahan lainnya Spesialnya lagi, untuk aroma lemon digunakan buah asli dari perasan lemon dan jeruk nipis agar aroma tercium segar dan alami dengan tetap menjaga kekentalan dan menghasilkan busa yang banyak sehingga bisa membersihkan kotoran dan lemak yang lengket Bunda Mai berharap agar usahanya ini bisa berkembang dan meluas Pemasarannya kalau Kota Kediri, Ngancuk, Madiun, Blitar, dan Turum Agung Ada kendala enggak pun di tahun-tahun ini pun untuk pemasarannya? Alhamdulillah belum ada menangani kendala Karena pemasarannya kan lewat offline juga, lewat online juga Jadi bagian pemasarannya itu Harapan saya itu untuk produk-produk MKM ini bisa diterima lagi oleh masyarakat Kita juga memproduksi seperti ini untuk menyesuaikan dengan kondisi pandemi Jadi harga-harga produk MKM itu sangat terjangkau sekali Harapan saya semoga produk-produk MKM ini lebih berkembang lagi Untuk harga tentu sangat terjangkau Mulai dari 10.000 rupiah hingga 20.000 rupiah saja dengan berbagai ukuran Bunda Mai juga open reseller loh Tentu dengan harga yang beda ya Dari Kediri, Desi Krisnawati, melaporkan